Terungkap sosok pengemudi bas pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di tol Surabaya Mujokerto, KM 712.400A hingga menewaskan belasan orang. Ia merupakan sopir cadangan yang sebenarnya bekerja di bagian kernet bas. Sosoknya disebut menggantikan sang sopir dalam perjalanan bas pariwisata tersebut. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto memberikan keterangan. Pengemudi bas itu diinformasikan bukan sopir utama tapi cadangan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh Satuan PJR di Tlantas Polda Jatim, sopir pengganti tersebut sebelumnya bertindak sebagai kernet bas. Pengemudi cadangan, tapi kernet, kalau info yang kami dapatkan di awal, ujar nyata cakapnya pengemudi diduga menjadi faktor kecelakaan. Hal itu juga diperkuat dari cara mengemudi sang sopir yang dikabarkan berkecepatan sedang, namun kecelakaan terjadi. Bas diinformasikan mengalami kecelakaan tunggal saat sopir hilang kendali, yakni di KM 712200A, sopir menabrak tiang pemberitahuan atau variable message sign, VMS, di pinggir bahu jalan tol. Akibatnya, bas pun terguling dan korban bergelimpungan. Belasan korban bahkan dikabarkan tewas akibat kecelakaan tunggal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!